Ini yang harus kamu lakukan ketika menemukan pasien dengan perdarahan Lakukan direct pressure atau tutup tekan Kemudian pasang bidai jika pasien yang mengalami patah tulang Kita boleh juga melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi Selanjutnya kita evaluasi Kaji tanda-tanda shock Masih dengan rumus pan Pucat, akra dingin, nadi cepat dan lemah ditambah dengan tekanan darah Jika tanda-tanda ini muncul, lakukan resusitasi cairan Atau pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat penyakit Baik jantung ataupun ginja, kita lakukan yang namanya fluid challenge Setelah dilakukan fluid challenge, kita lakukan evaluasi kembali Efektif atau tidak, memberian cairan yang kita berikan Kalau efektif, lakukan observasi Kalau misalkan tidak efektif, cari penyebabnya Atau kita konsultasi Biasanya masalahnya terjadi dari pompa, pipa, air Pompa sebagai jantung, pipa sebagai pembuluh darah, air sebagai darah Kalau misalkan terjadinya pada pompa dan pipa Biasanya kita akan memberikan paso resor, dopamin, dobutamin, norefineprin Tapi kalau masalahnya di airnya atau darah Kita lanjutkan pemberian cairan atau transpusi darah Selanjutnya kita diskusi terkait dengan fase-fase shock falsai Terima kasih telah menonton!